Alhamdulillah, dari mana Kang Fauzan kok bisa mendapatkan hidayah? Saya mendapatkan hidayah kecelakaan saya pada tanggal 15 November 2005, saya kecelakaan yang hebat pada waktu itu. Kecelakaan yang luar biasa. Yang membawa kematian, kok bisa Ustadz? Ya, pada waktu itu saya sudah tahu kalau Islam ini baik, Al-Quran ini tidak salah, ternyata tidak juga saya bisa berani untuk mengeluk agama Islam. Kenapa? Karena saya takut hidup miskin di Islam. Saya takut dianiaya oleh orang tua saya. Karena pada waktu itu belum tertancap yang namanya hidayah ke dalam hati saya. Tahun 2005, bulan November tanggal 15, saya kecelakaan dan hobi saya dulu naik motor gede, Ibu. Tahu motor gede? Moge. Saya di Jakarta itu ikut kelompok motor gede, yaitu Imbi, Ikatan Motor Besar Indonesia. Yang ketuanya itu adalah Indro Warkop. Indro Warkop itu ketua Imbi kami dulu. Indro Warkop itu ketua Imbi kami dulu. He? Dan hobi saya naik motor gede. Motor gede yang saya punya pada waktu itu adalah 1200 cc. Jadi 4 silinder, 4 busi. 2 kenal pot. Itu motor saya, Ibu. Harganya pada tahun 2005, itu saya beli harganya adalah 325 juta. Itu motor. Motor saya, Ibu kalau pengen tahu, kalau tak stater, wah bunyinya luar biasa. Bung, 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 bung. Begitu tak gas, SOMBONG! SOMBONG! Itu motor saya. Emang bunyinya kayak motornya orang anak-anak Islam. Sudah motor dua, tak? Suaranya cempreng. Beng, 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 neng, 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 neng. Sini abang bonceng, neng, 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 neng. motor saya dong berikut tagas sombong saya kecelakaan dan akhirnya kecelakaan itu membawa kematian saya dan alhamdulillah saya mengalami mati suri selama 3 hari untungnya orang kristen itu paham orang tua saya kalau mati gak langsung dikubur gak langsung dimakamkan coba kalau andai kata mati langsung dimakam gak bisa bangun saya dalam tanah 3 hari ketika jasad saya masuk apa ruh saya jasad saya ke dalam peti jenasa ruh saya terpisah dan selama 3 hari itulah ruh saya diajak jalan-jalan itu keliling melihat akhiratnya Allah SWT dan demi Allah saya katakan bukan rekayasa beruntung saya bisa mengalami mati suri selama 3 hari ternyata surga dan neraka itu ada surga itu nikmat dan indahnya luar biasa ibu tak kasih bocorannya surga itu penduduknya cantik-cantik dan laki-lakinya ganteng-ganteng semuanya perempuan seksi-seksi semuanya perempuan seksi-seksi bodinya langsing di surga gak ada perempuan gendut maka dari itu bagi ibu-ibu yang punya kelebihan badan gendut sebelum mati tolong segera diet dulu termasuk yang di depan pintu biar diet-diet dulu masya Allah akhirnya begitu saya dikasih tau ini loh surga ini loh surga sehingga cerita saya gak akan ceritakan banyak surga bagaimana yang paling penting adalah ketika di neraka itu na'udhu billah minalik bapak neraka itu luar biasa dan gai mohon maaf gai nanti boleh disebutkan kepada sandri-sandri dan juga pada jamah saya gak bisa lanjutkan kitab dalam talim ini ternyata di dalam neraka kih demi Allah saya melihat ulama-ulama masuk nerakanya Allah demi Allah saya melihat ulama-ulama masuk nerakanya Allah kiai-kiai masuk neraka banyak kiai-kiai masuk neraka banyak ya Allah ternyata ulama kiai-kiai bersorban berpeci berjenggot ya Allah masuk ke neraka dan banyak lagi jumlah di sana dan ini saya pernah tanya kepada orang yang mengajak saya dia gak pernah ngaku siapa namanya dia cuma tersenyum saja padahal dulu saya mengira bahwa apakah engkau lah Muhammad engkau nabinya orang Islam karena beliau tinggi besar rambutnya sebahu hidungnya mancung alisnya tebal dan bibirnya bapak musyu'an Allah gantengnya luar biasa itu yang mengajak saya jalan-jalan ke akhirat selama tiga hari dan ketika saya tanya nanti nak kamu akan tahu siapa ulama yang dimaksud itu ternyata singkat cerita itu ulama yang dikatakan Nabi Dajjal Tadi 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 ulama macam apa semacam ini dan banyak kriterianya, saya gak bisa sebutin yang jelas, di neraka banyak kelompok para ulama dan yang kedua, yang paling banyak penghuni neraka adalah perempuan perempuan jangan kenceng-kenceng pak, takut ibu denger perempuan ibu denger lagi, denger di neraka nanti paling banyak penghuni adalah perempuan untung saya laki-laki yes di neraka laki-laki cuma sedikit sukulin lo sukulin lo sukulin lo selamat menikmati selamat menikmati